Kita ke Kota Palu, sodara pihak Beacukai, Palu memusnahkan ratusan lebih batang rokok ilegal dan ratusan minuman alkohol impor. Pemusnahan itu dilakukan di halaman kantor Beacukai setempat pada Rabu pagi. Barang-barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil tangkapan pihak Beacukai selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Sesuai pantauan tim Liputan TVRI, terlihat barang kena cukai ini dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipecahkan di sebuah tempat yang telah disediakan. Kepala Kantor Pengawasan Beacukai Palu, Ali Lisau mengatakan, untuk jumlah barang haram yang dimusnahkan terdiri dari rokok ilegal sebanyak 614.660 batang dan 287 botol minuman mengandung etil alkohol. Atas barang yang ditindak ini, itu tidak boleh adalah backingan dari orang Beacukai. Tidak ada Beacukai yang akan berani membacking. Termasuk juga instansi lain, sebab dalam sinergi ini kita misinya sama, bekerja atas nama negara. Diketahui, barang yang diamankan ini merupakan hasil dari penindakan yang dilakukan pihak Beacukai di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, termasuk daerah yang ada di Sulawesi Barat. Pemusnahan barang kena cukai ini, diadiri langsung oleh perwakilan kepolisian, TNI, pihak kejaksaan, dan camat setempat serta seluruh pimpinan di jajaran Beacukai. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah